Hai, jumpa lagi di kandang tenter melestari Nah, kali ini saya akan share video tentang perbedaan antara rumput gajah atau biasa disebut kolon jeno juga dengan rumput odot teman-teman karena banyak di kolom komentar yang menuliskan setiap video saya yang membahas tentang rumput odot itu dikira rumput gajah padahal rumput gajah itu kambing tidak begitu suka untuk rumput gajah ini biasanya digunakan untuk pakan sapi kalau di sini teman-teman mungkin kalau di koper halus, di pencacah rumput yang halus dan dibuat pakan fermentasi atau silase mungkin juga kambing bisa sukat, tapi saya belum pernah mencoba kalau rumput gajah ini oke, saya akan tunjukkan untuk rumput gajahnya apa saja perbedaan dengan rumput odot nah, dari segi tinggi teman-teman bisa lihat, tingginya bisa melebihi tinggi saya sekitar 2 meteran ada biasanya lebih kalau rumput gajah ini tapi kalau rumput odot nanti coba saya lihatkan rumput odot itu tingginya pendek-pendek jadi sekitar di bawah 1 meter teman-teman jadi pertama itu untuk tingginya dia untuk rumput gajahnya memang lebih tinggi 2 meter ke atas itu bisa tapi kalau rumput odot maksimal biasanya 1 meter nah, perbedaan yang kedua di sini nah, teman-teman ini teksturnya lumayan kasar lumayan kasar ini teman-teman berbulu banyak kalau rumput odot itu lebih lembut teman-teman dan juga untuk bulu-bulunya ini tidak sebanyak rumput gajah ini ini agak keras dan kambing tidak begitu suka jadi dari segi tekstur dan juga segi tinggi itu sudah beda oke, sekarang saya tunjukkan rumput odot teman-teman nah, ini dia teman-teman untuk rumput odotnya mungkin di video-video saya yang lalu sudah pada tahu untuk jenis rumput odot ini cuma ini saya membahas khusus perbedaan antara rumput gajah dengan rumput odot kalian bisa lihat ini lumayan luas untuk kebun odotnya kalau ini kambing suka teman-teman teksturnya beda dia tidak setajam yang tadi tidak sekeras yang tadi rumput gajah jadi agak lebih lembut dan juga bulunya bulunya ini tidak sebanyak rumput gajah tadi jadi teksturnya lebih lembut bulunya tidak sebanyak rumput gajah tadi teman-teman dan juga tingginya teman-teman bisa bandingkan kalau tadi rumput gajahnya setinggi saya bahkan lebih ini rumput odot pendek-pendek teman-teman dia maksimal memang tumbuhnya 1 meter ini kambing suka sapi pun juga suka dan untuk anakannya juga banyak ini teman-teman dia lebih menggerombol jadi tumbuhnya dia ke samping bukan ke atas kalau rumput gajah tadi menggerombol cuma memang tidak sebanyak rumput odot ini di tempat saya ini memang sekarang banyak yang beralih bertani rumput odot ini banyak sawah yang dialih fungsikan untuk ditanami rumput odot ini disini pada saat musim kemarau rumput ini laris manis teman-teman satu ikat itu kemarin saya tanyakan sekitar 10 ribu jadi mereka yang punya lahan cukup luas mereka pada beralih menanam rumput odot ini dan untuk perawatannya juga lebih mudah daripada ditanami padi dia hanya perlu dipupuk setelah dilakukan pemanenan setelah dipanen itu dipupuk sekali aja nanti dia cepat tumbuh lagi jadi nanamnya cuma sekali tapi panennya berkali-kali untuk rumput odot ini teman-teman nah itu dia perbedaan antara rumput gajah atau kolonjono dengan rumput odot semoga membantu bagi teman-teman yang kemarin bertanya jangan lupa klik tombol subscribe kita bangun sama-sama channel ini agar kedepannya menjadi lebih baik sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati